Ada berita yang viral Dimana seorang muslimah menyuruh cewek Kristen untuk memakai jilbab Katanya untuk alasan toleransi Padahal toleransi tidak diukur dari memakai kerudung Toleransi yang baik adalah Jikalau Kristen beribadah tidak diganggu Gereja tidak dibakar Tidak mempersulit membangun gereja dan lain sebagainya Itu adalah toleransi yang baik Tetapi saya juga mau mengedukasi teman-teman Kristen Supaya tidak anti kerudung Sebab banyak orang Kristen berpikir seperti ini Jikalau cewek Kristen memakai kerudung Sudah masuk Islam dan juga dosa Itu pemikiran yang sempit Karena sebelum Islam lahir di abad ke-6 Perempuan Kristen sudah lebih dulu memakai jilbab atau kerudung Sebab kekristenan berasal dari Yahudi Dimana juga perempuan-perempuan Yahudi sudah memakai jilbab kerudung dan cadar Jadi kalau ada orang yang menyuruh kamu memakai jilbab karena kamu sekolah di Muslim Kemudian juga kerja sama orang Muslim Ya pakai saja Selama itu tidak memaksa kamu untuk masuk agama Islam Sebab kita harus membentengi iman kita Dan betul-betul mencintai Tuhan Yesus Kristus Supaya ketika kamu memakai jilbab Iman kamu tetap kepada Tuhan Yesus Kristus Terus juga viral Dimana setelah si cewek ini menyuruh Kristen memakai jilbab Lalu orang-orang Kristen mengatakan seperti ini Kalau orang Muslim disuruh memakan babi untuk toleransi Mau enggak? Nah itu tidak etis Kenapa? Karena di dalam Al-Quran jelas-jelas tertulis bahwa babi haram Nah sementara di dalam Al-Kitab tidak ada tertulis satu ayat pun Untuk melarang memakai kerudung atau jilbab Justru perempuan disarankan untuk memakai kerudung Walaupun kita harus memahami konteks dari ayat tersebut Jadi kalau ada yang menyuruh anak-anak kita memakai jilbab di sekolah Pakai saja, enggak usah stres Yang penting ajari anak-anakmu di rumah tentang firman Tuhan Sebab memang ada tertulis Kita harus merenungi firman Tuhan itu siang dan malam Dan juga kita harus mencintai Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kita Jadi seperti apapun pakaianmu tidak akan mempengaruhi imanmu Dan saya pengagumkan